Tidak hanya di Ruko, Sihan ini bongkar agresifnya Anang Hermansiel selama ini, dia menunggu nama baik, beringas, bersaya, habis cerai dari ini. Terima kasih telah menonton! Sebelum menjadi istri Reino Barak, Sihan ini banyak dijodohkan dengan Anang Hermansiel. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa keduanya dekat lebih dari sekedar rekan duet, sempat beredar kabar bahwa Sihan ini dan Anang pernah berbuat tak senonor di Ruko milik ayah Anda Aurel. Kala itu juga rumor menyebutkan Sihan ini adalah sosok pengganti Chris Dayanti, pasalnya keduanya tak segan pamer kemesraan. Salah satunya saat Anang Hermansiel mencium kening, Sihan ini saat tampil bersama di atas panggung. Alih-alih menghindar wanita yang akrab di Sapa Incess itu justru diam dan mengaku kaget. Bibir dia tiba-tiba lending di kening saya, saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang, kata Syahrini. Saat itu Syahrini mengaku tak enak hati jika menolak sikap Anang Hermansiel yang mendadak menciumnya saat itu. Kalau menolak takut Mas Anang disang kelebai, saya mengiakan aja dicium Mas Anang lanjutnya. Saya melaksanakan konser tersebut, Syahrini juga terang-terangan kepada penonton dengan menyebut sikap Anang yang beringas dengan menciumnya setelah bercerai dari Chris Dayanti. Saat ini Syahrini dan Anang Hermansiel sudah punya kehidupan masing-masing dan tidak lagi mencadirkan duet namun mereka tetap menjaga hubungan baik dengan satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Kisoo Syahrini menghangat foto pribadi istri Reino Barat dan Paija Bocor Kabar Syahrini cerai dengan Reino Barat memang seakan tak pernah padam hingga saat ini. Meskipun selalu memamerkan foto bersama, kosep Syahrini cerai seperti selalu ada dan juga terjaga di media sosial. Kabar burung Syahrini cerai dari Reino Barat bukan hanya dipicu satu hal, melainkan cukup banyak kabar tak sedap lainnya. Terutama masa lalu penyanyi kelahiran Sukabumi itu. Tak jarang juga karena foto-foto dirinya, hembusan kabar Syahrini cerai kerap bermunculan. Seperti yang belum lama ini beredar, foto istri Reino Barat yang terlihat tanpa hijab itu bocor di akun Gossip. Parahnya ada bagian kepala mantan pacor Anang Hermansha itu yang seperti tak ada rambutnya. Itu Pita Neh tulis dalam unggar foto dalam akun Echiong Li Will Never Die, seperti yang dikutip oleh hoax.id. Lokasi foto itu diduga berada di salah satu pemandian air panas di Jepang. Terlihat dari tulisan foto tersebut. After mandi secara tradisional Jepang tulisnya. Tentu saja unggahan ini seakan mengundang syawat netizen yang kerap memantau foto Syahrini dan Reino Barat. Masalah usia, istri Reino Barat itu akhirnya kembali jadi perdebatan. Alangka tuanya si Budai, kata Livitri 1-2. Kasian, best husband belum punya anak soalnya istrinya mudah usia 4-7. Sindir netizen lain. Masa itu Budai rambutnya dipotong cepak masak tutur maya etnotake dengan emoji tertawa. Masih berada di Jepang, tudingan Syahrini cerai urung juga padam meskipun bersama Reino Barat selalu pamer kemesraan. Terima kasih telah menonton! Seperti enggak dianggap menantu, Syahrini dibikin malu oleh mertua saat diner dengan cara elegan ini. Syahrini yang terus menjadi sorotan sepertinya tak peduli apa yang dikatakan orang tentangnya dan juga Reino Barat. Belum lama ini Syahrini bikin geger karena dugaan foto dirinyatan baik job yang bocor dan juga nampak pita. Ini Syahrini ramai-ramai diguncing saat dia dan Reino Barat makan malam bersama dengan mertua di salah satu restoran. Bukan hanya satu, ada beberapa yang membuat Syahrini seperti kembali melakukan blunder. Pertama, istri dari Reino Barat itu mengunggap foto meja makan berisikan 4 pursi yang masih kosong. Lalu setiap pursi dia tulis dengan nama masing-masing mulai darinya sampai mertua. Di awal berdasarkan tulisan nama seterusnya Syahrini duduk di sebelah Reino Barat dan berhadapan dengan ibu mertua. Tapi apa yang terjadi rupanya posisi duduk berubah tak sesuai apa yang tertulis. Loko, loko, posisi jadi berubah tulis keterangan dalam unggahan akun tersebut. Selain itu, dalam video yang juga diunggah terlihat Syahrini yang sepertinya dicampakkan oleh ibu mertua. Mau mah? Tanya Syahrini. Nggak udah kenyang? Jawab ibunda. Gimana mah? Enak? Tanya Syahrini kembali. Dijawab singkat. Tapi setelah itu ibu mertua Syahrini langsung melengos ke Reino Barat dengan menggunakan bahasa Jepang. Terlihat dia seperti membicarakan sesuatu tentang menantunya itu dan sengaja memakai bahasa Jepang agar tak dimengerti. Mana muka mertuanya? Tanya netizen. Harus ya semua nama dikasih teks, indir netizen lain. Mantu ngajak ngobrol mertua jawabnya dah males banget gitu kata netizen lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!